Hai semuanya kembali lagi bersama update Stadion timnas Argentina telah datang ke Indonesia para pemain timnas ini tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada tadi malam pukul 11 malam Hai para timnas Argentina tampak memakai jersey warna putih dan official memakai warna biru mereka datang dari penerbangan di Beijing China setelah menjalani tour Asia melawan Australia pada FIFA matchday pada hari Rabu kemarin namun timnas Argentina tidak diperkuat oleh main bintang lainnya seperti Messi di Maria dan juga Otamendi karena ketiga pemain tersebut menjalani liburan nampak ketua umum PSSI Erick Thohir langsung menyambut kedatangan para juara dunia ini Pak Erick Thohir didampingi oleh para pejabat-pejabat lainnya yang terkait setelah tiba di Bandara para pemain Argentina langsung masuk ke dalam bis dan menuju ke hotel tim karena tampaknya mereka kecapean dan kelelahan setelah melakukan perjalanan jauh selain itu cuaca di Indonesia yang cukup panas membuat mereka harus beradaptasi dengan suhu dan iklim di Indonesia timnas Argentina akan menghadapi Indonesia pada hari Senin malam tanggal 19 Juni 2023 semua tiket sejumlah 77.000 penonton telah lutes terjual dalam hitungan menit karena timnas Argentina diperkuat oleh bintang-bintang dunia laga tersebut merupakan bagian dari FIFA matchday sehingga akan mendapatkan poin jika menang dan tidak akan mendapatkan poin jika kalah ataupun imbang timnas Argentina menjalankan tur Asia ke negara China dan Indonesia untuk menghadapi FIFA matchday ini ini pertama kalinya dalam sejarah persepak bulan Argentina mengunjungi negara kita Indonesia enjoy di Indonesia terima kasih terima kasih